Oke guys selamat siang bertemu lagi di channel saya kali ini saya mau ganti kampas rem sama ganti oli ya antaranya Mio sama-sama baca dulu bahwa 12 saya di kepala penalkot terus bahwa 14 dan satu lagi bahwa 12 untuk membuka penalkot ya karena kalau mau berarti kampas rem belakang harus penalkotnya harus dibuka bahwa 12 nya ya guys ya nah di belakangnya dulu ya terus kita buka kalau gak salah ukuran 22 ya yang y roda itu ya dengan 22 jadi saya pakai kunci inggris ya karena gak punya kunci pas dua-duanya kunci inggris kanar doa ya biar ini gak rata terus habis itu ringan kita lepas roda nya dari mesinnya ya dari girengnya nah sudah nampak itu kampas remnya ya jadi ini pada saat pireng jadi kayaknya udah habis gitu kampasnya jadi remnya gak berfungsi perkiraan saya ya kampas remnya yang rusak jadi saya langsung ganti baru ya narkiomaha ori saya beli sekitar harganya kalau gak salah 40 ribu ya setiap dera beda-beda harganya jangan lupa di cek ya bagian tuas remnya itu ya setelah di cek ternyata nanti dulu ganti oli dulu ini buka bau olinya ya biar olinya turun jadi sambil ngebongkar sambil olinya turun buka penutup olinya ya terus buka lagi bau pembuangan oli di bawah mesin ukuran bau 12 ya pakai kunci 12 jangan sampai hilang ya spare nya sama saringannya ya jangan lupa dipasang lagi pair sama saringannya ya nah itu saringannya kelihatan udah hitam begitu oli nya ya kita lanjut ke penggantian kampas rem setelah saya periksa ternyata bagian di sini nya pada macet ya pada kas harus dikasih minyak dulu ya karena saya tidak punya yang disemprot itu ya cairan yang disemprot jadi saya pakai minyak bareng aja ya biar yang penting licin biar yang penting licin buka dulu itunya ya tidak tuasnya ya ternyata bagian ini nya macet guys jadi ini penyebab salah satu rem tidak bisa berfungsi ya jadi macet putaran itu tidak bisa diputar kita mencari mencari ini cuma share sedikit doang kebaru macet ini pakai kunci juga keras banget ya ini cuma begitu doang jadi harus dikasih dulu ya dalamnya ya kita keluarin dulu dari rumah remnya itu tentesan motor ini tidak bisa ngerem rem belakangnya tidak berfungsi ternyata ini yang macet ya kalau bagus disemprot ya cairan semprot cuman saya lagi habis ya terpaksa jadi pakai minyak goreng itu masih keras ya jadi penyebabnya ini ya salah satu penyebab rem tidak berfungsi karena ya bisa mekan gitu jadi tidak bisa berputar itunya kasih minyak dulu ya biar dikeluarin dulu lah dibersihin pokoknya jangan sampai macet bagian ininya ya nah ini saya guys barangnya ini ya ternyata udah kotor sekali dalamnya banyak debu yang pada nempel jadi seret jadi seret tidak bisa muter kita bersihin dulu lubangnya pakai minyak atau pakai dia di bersihin nah ininya dibersihin ya biar lancar putarannya mungkin karena kena debu tiap hari sama kena air hujan itu ya jadi macet ya jadi sewaktu-waktu ini harus diperiksa ya sebulan hari disemprot atau dikasih minyak ya biar macet sekarang mudah lancar guys tinggal pasang pasangin aja dari yang lama ke yang baru gampang kok tinggal ambil pakai tang jepit gitu ya tang yang kecil tinggal pindahin ini maaf ya bagi yang sudah master ini bagi yang belum tahu ya cara pasangnya kita sama-sama belajar tinggal gini doang guys terus deh kita masukin ke tempatnya tarik sedikit sudah langsung masuk nah ya tinggal masukin ya tarik sedikit ya jadi lebih kenceng jadinya nantinya karena ada pairnya jadi posisi jadi kenceng tes nah jarang udah normal kalau tadi syarat banget supaya jangan sampai syarat gitu ya tapi dulu guys biar takutnya ada oli nempel jadi licin nantinya setelah dirasa cukup kita pasang kembali ya bersihin dulu biar gak ada debu pasang kembali guys terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya jangan lupa subscribe like and share bila bermanfaat terima kasih wassalam kita masukin oli ini saya jangan lupa tutup penutup lubang olinya tutup dulu ya jangan lupa ya kalau lupa waduh bisa berabek olinya kemana-mana lagi keluar lagi tutup dulu bagian olinya bagian penutup olinya ini saya pakai oli Yama Lumatic sekitar 38.000an lah harganya oke terima kasih ya wassalam selamat menikmati selamat menikmati